hidupin serbuina coy setengah jadi ramai banget coy mantap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ketemu lagi bersama saya mas Erdo oke jadi pada video kali ini kita bakal coba mereview kode name lagi ya ini adalah kode name aksesoris ya guys ya ini adalah aksesoris asyik 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 untuk Amelia sebenarnya ya tapi ini di edit sama de series jadi ini asyik Amelia edit to Ode series kayak gitu ya guys ini untuk asyiknya berbayar ini ketika kalian mau harus membelinya gitu ya jadi untuk semua browser tahu kelengkapan sudah tak taruh deskripsi tinggal klik aja oke sekarang kita pakai langsung aja masuk ke dalam garasi untuk review aksesorisnya mulai dari wii net mulai dari depan dulu bawah atau ini udah ada lampu tembak yang terpasang sih keren selanjutnya kita mau coba nomor satu winglet nya ini seperti biasa masih simpel untuk yang nomor dua nih wadah bonekanya kesini boneka punikah apa ini aduh kayaknya beruang ya bisa ya tahu beruang terus disini ada gandulan kan terus banyak-banyak tuh gandulan buzzword kayak gini untuk nomor tiga kayak gini ya ini bonekanya enggak ada hilang lagi untuk yang nomor tiga untuk nomor empat kayak gini kita bakal pasang yang nomor empat terus kita lanjut ke sini jadi disini di from bumper ini ada bonekanya ya guys jadi kan bisa pasang boneka di sini kalau misalnya yang kalian mau pasang di nomor empat tapi enggak ada bonekanya ya nah pasang di sini ada bonekanya di from bumper nah ini nomor satu adalah boneka eh squid game atau apa tuh lupa saya ini apalah pokoknya kalian kayak yang tahu boleh komen nih ya saya lupain namanya kalau nggak salah itu ya squid game itu ya oh terus yang nomor dua ini ada boneka nah ini kelinci gini sih kayaknya ya tau kayaknya sih ya ya kelinci terusnya nomor tiga ini ada boneka nah kayak gini enggak tahu nih boneka apa nih apa nih kucing lah masuk kucing terus yang nomor empat ini ada nah ini baru enggak tahu saya hahaha ini bonek apa nih enggak tahu ya bisa tuh kita lanjut lagi tuh bonekanya kita bakal pilih yang biru aja karena sesuai sama warna abisnya gitu ya itu ke lebih ke biru Tosca atau hijau Tosca yang kata ya warnanya terus untuk kebagian set warning atau reading disini kita bisa pilih semuanya sama sih enggak ada bedanya jadi selanjutnya bagian kepet untuk bagian kepet disini kayak gini nomor satu gini nomor dua kayak gini nomor tiga kayak gini wuh wuh kita bakal pasang yang ini sih itu wih keren coy terus yang nomor empat kayak gini Oh yang nomor empat gak bisa diwasang nih apa alias ngepuk di siap itu kalau pasang yang ini untuk yang juga pasang yang ini ya nomor tiga jadi depan belakang kepetnya lebar ya bisa besona kepet jembar atau selanjutnya untuk apalagi eh lolit nah disini ada corong baswi ya tuh disitu ada corong baswi itu belum dipasang udah kepasang ya terus selanjutnya untuk dengan nomor satu kayak gini nah nomor dua kayak gini nomor tiga kayak gini nomor empat kayak kayak gini ada dua biji nook yang sebelah kanan juga sama aja ya tuh tuh eh nggak ada yang terus belakangan malah nggak ada ya terus belakang eh nolanya dicabut dulu tuh cabut dulu nih nah eh lu enggak ada juga sebelah kanannya malahan cuma ada sebelah kiri doang kita buat pasang nomor empat aja biar jadi tiga set corong basuri tuh disini kalau yang ini patennya bisa bisa dilepas yang ini kayaknya Oh ini ada juga disini jadi disini ada disini ada Oh jadi totalnya ada empat set corong basuri kalau terus selanjutnya untuk spoiler disini enggak tirom Mbak kayaknya itu ini malah ngebok testurnya selanjutnya untuk bagi Oh ya di sini ada apa namanya nih disini nah disini ada running text nah nomor berapa tadi nah nomor dua kayak gini oh ini running text tapi nggak muncul tulisan tapi kayaklah lampu-lampu gitu ya besok jadi cuma di nomor 2 saja terus selanjutnya eh apalagi tadi eh ini ini apa namanya tuh bagian kepet aksesoris disini ada kan tinggal pilih aja nih ini kayaknya masih sama kayak punyanya Amelia di sebagian gitu tuh nih karena emangnya basicnya Coba punya Amelia atau aksesorisnya nah kita bakal pasang yang ini aja tulisan Hello World nya dihapus Oke dan selanjutnya ini untuk kenal pot disini enggak diromba sih gitu jadi itu sudah patent enggak bisa diubah-ubah terus ini ada juga apa namanya banner ya guys itu dirai bumper ini ada bannernya nah ini tonggone tentara wah kacek telung omah Oke kayak gini rombongan Sultan netizen dilarang nyindir Oke mantap tuh punten yang seluruh dilarang berulang soalnya Oh no adminsipos hahaha apa itu enggak tahu terus udah ya kita juga untuk bannernya untuk bagian depan nggak ada bandernya berarti cuma di bagian belakang doang nih kalau kalian suka pasang banner silahkan dipasang tapi untuk saat ini saya nggak usah dipasang iya dong nggak salah terus karena senanti ada strobo nya keren-keren jadi saya pilih strobo strobo nya aja yang kelihatan daripada tutupan sama banner ya nanti terus disini juga saya apa untuk apa ya aksesoris itu ada dua pilihan selendang jadi ada selendang SDV sama selendang Voyager jadi disini saya pilih selendang SDV ternyata sesuai sama stiker di busnya ya bisa stiker delivery busnya gitu untuk saya tadi pilih SDV kalau saya tadi pilih Voyager enggak sesuai stiker dong terus selanjutnya bagiannya apalagi nih tadi eh bagi itu bagian udah kayaknya untuk bagian sini ya nggak ada lagi yang bisa kita pasang sih kayaknya itu Oh ya untuk tamang sini kayaknya enggak ada yang diromba tuh masih sama aja untuk bagian sini juga enggak ada yang diromba berarti udah ya untuk bagian sini kita lantik bagian velg atau roda ini untuk velg sama roda ini berstatus sule juga jadi terpisah velg sama aksesoris Amelia edit DE series ini ya beda ya bisa untuk pembeliannya jadi kalau kalian mau velgnya ya sendiri kalau mau aksesorisnya ya sendiri gitu jadi ini enggak jadi satu ya guys ya ini untuk velgnya kayak gini nih yang bisa saya perlihatkan dulu nih nih paling jumlah nomor satu kayak gini nomor dua kayak gini adalah velg belakang untuk nomor tiga kayak gini nomor empat kayak gini nomor lima kayak gini ini enggak tahu kenapa weldopnya kayak gini ini enggak tahu di eh saya saya salah pemasangan apa memang begini bentukannya saya enggak tahu ini yo yang jelas saya tadi tuh udah bener harusnya saya masang velgnya tapi enggak tahu nih di bagian weldopnya ngepuk ya bisa tapi cuma di bagian weldop doang yang lainnya enggak kok nih yang lainnya tuh masih normal lagi saya kita saya pilih yang ini tadi nah gini untuk file atau untuk bannya nih varian bannya kayak gini itu kan tinggal pilih ada beberapa semuanya diromba sini enggak beberapa saya pilih yang ini tadi untuk banyak terus udah untuk selanjutnya kita bakal pilih apa lagi nih deh untuk velg enggak ada lagi terus bagian strobo ya guys ya untuk strobo kita bakal mulai dari belakang untuk yang bagian sini ini adalah lampu kolong tapi sepertinya itu ngebak sih ya guys ya tuh sepertinya ngebak sih tuh soalnya dia aneh lah pokoknya untuk warnanya jadi nggak usah dipasang untuk bagian sini itu ngebak nggak usah dipasang untuk bagian sini nah disini kita bakal pilih yang ini aja terus warnanya ini terus yang ini kasih emping terus yang ini kasih apa ya ini apa biru tua sama dong kayak gitu ini aja lah apa namanya merah Oke terus untuk selanjutnya bagian sini ini nggak muncul muncul atau dimana munculnya ini guys kayaknya enggak Woi situ ngebak ngebak tuh begini sini ini ini dimana munculnya nih satu takut nanti muncul dimana Oh nini disini Mun eh enggak denger Oh itu sepaket sama yang ini kayaknya nih sepaket sama yang ini ya kesini nah sama ini tuh soalnya warnanya sama guys jadi ini kayaknya satu paket sih jadi eh suwek ini malah kepencet yang ini dodol yang ini nggak usah dipasang nah ini karena enggak ada dudukan rotatornya kalau udah ada sendiri Deng tadi kan beda bentuk ya toh nah terus selanjutnya udah tahu bagian belakang melihat lanjut bagian sini ini adalah lampu kolong ban tuh bagian sini ngebak untuk bagian sini di interior untuk bagian sini itu bagian nice depan langsung full seroboh nah terus untuk bagian warnanya kita bakal ganti dulu seperti ini ini hijau ini tapi warna apa ungu ya berarti ini biru 2 nasli untuk warnanya semuanya apakah langsung terganti kayaknya ini harus diganti juga deh warnanya ya tahu dia kayaknya nggak ngikutin yang mana gitu tuh ternyata dia lho dia nggak berubah juga loh jadi yang ikut yang mana dong tinggal yang mana dong sebagian sini untuk begini ini untuk begini ini untuk begini ini terus untuk ini ini ngebak nih nggak usah dipasang nih amburadul untuk begini beti nggak ada lagi ya Oh ini untuk begini ini jasa apa namanya ya Nah untuk begini rating itu jadi set set tuh jadi bisa semuanya terwarnai jadi ada lampunya ya bisa kayak gitu untuk warnanya gimana tuh kayaknya warnanya enggak usah diganti lah ya kacara dimana ngerubahnya itu loh kalau yang ini sebenarnya coba ya ganti yang ini ya ini 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 tuh kan enggak gantikan warnanya enggak tahu udah ngerubah warnanya dimana yang ini udah diganti apa yang ini ini enggak enggak usah ya itu enggak usah dipasang bagian sini kah warnanya coba enggak ngeganti juga ya tahu kayak enggak sih jadi gantinya dimana dong itu yang di depan ini sama yang di interior aku enggak tahu ya itu yaudahlah nggak usah diganti lah ya di belakang juga malah ikut keganti dong ah sebentar sebentar kayaknya ini dia semuanya mengikuti yang belakang deh tuh ya gini-gini ini satunya ganti warna emping Nah tuh coba semuanya apakah berubah gitu yang dihinter berubah yang sini enggak hingga Oh iya ya gitulah pokoknya kalian atur-atur sendiri berubah ya berarti ada sebagian mengikuti belakang yang depan yang dikacai belakang ini dia yang di sini gitu ya ya sip ya gitu tak pokoknya cara ganti warnanya atau berarti udah nih udah full seterubuh berarti enggak ada lagi yang bisa kita pasang untuk serbunya lanjut ke bagian interior Apakah ada yang bisa kita rombok dengan sini enggak ada yang berubah ya toh cepet deh Oh itu tuh ada muncul tuh tombol basuri doang sih semuanya gitu tombol-tombol basuri tapi anu modul berubah suruhnya diletak di mana yang bisa nggak tahu untuk bagian selanjutnya ini gandulan gertinya tidak ada romba kita pasang ini aja untuk hortain tidak ada yang diromba berarti udah selesai untuk modifnya tidak ada lagi yang bisa kita modif berarti udah selesai kita langsung decode dan masuk ke dalam gameplay ya Selamat pagi hahaha karena disini busit masih jam 7 pagi ya geset setengah 28 oke sekarang sudah di dalam gameplay dan sekarang kita bakal coba review yang bisa kita review ya kisah nih kita bakal cobain hidupin lampu warning nah warning sudah bisa menyalah tapi tapi yang di headlampnya ini enggak menyala gas Kenapa karena kita dimilih yang ada strobonya jadi kemungkinan ini bakal tergantikan sama bagian strobo yang itu misalnya hidupin strobonya coy nah ini ramai banget coy mantap nah tetapi ratingnya hilang ya guys yaitu minusnya kalau misalnya kita pasang strobo kita dipasangin strobo misalnya nggak dipasangin strobo bisa running kok ya desainnya ya tenang aja kalau kalian nah tuh di begini kalau misalnya dipasang strobo jadi hilang runningnya geja nggak apa-apa ya itu memang plus minusnya Oke terus strobonya katampilannya super di ini ini full strobo sekali ya gejah tuh mantap the best waktu belakangnya seperti ini Iya keren coy mantap sumpah Oke terus selanjutnya kita bakal coba buka pintu nah uh buka pintunya seperti ini dia bakal sih sudah bisa udah kebuka dan plong ya gejah tidak apa tidak buntu tembus ya gejah tapi yang kanan enggak kebuka ya bisa cuma begini kiri doang oke selanjutnya kita bakal cek interiornya interiornya seperti ini nah tuh enternya dia pakai sasis Hino ya bisa ini ini apa nih sini nggak ada stikernya kayaknya ya toh ini Hino apa ini berapa gitu Hino RMK Hino apa ya tahu tapi kak sternya kayak gino RM ya gisah kak sternya ya bisa terus untuk trennya kayak gini standar tidak ada macam-macam neko-neko cuma ada penambahan boneka yang kita pasang tadi ya gitu jalan-jalan ya ya kita bakal coba jalan dulu disini ya guys apa menuju kemana nih pokoknya saya lagi ada di Bandai Aceh menuju kemana terdiam ikan kalau nggak salah ada salah dari ujung ke ujung tuh dari Aceh terus ke Medan dulu ya berarti kita ke Medan tapi enggak sampai kita cuma jalan-jalan sebentar aja bisa oke oke kita dikasih jalan langsung masuk hujan kenapa hujan karena saya belum setting untuk anu-anunya lagunya supaya biar enggak hujan terus biar enggak malam itu saya belum setting ternyata ya kayak dia tunggu ulang dari awal gitu bujitnya benar-benar kemarin udah saya mainin loh tapi malah ngulang dari awal lagi kayak baru-baru download gitu aja loletnya eh mau dipatiin mesinnya saya tepung hidupin Viper kok malah hahaha yo lanjut lagi tempat mata yang kumahu Oke kita ambil kiri ya bisa Oke langsung hijau lampunya coy gitu kita lewat Oke masuk untuk liverynya keren lho saya suka ini biasa ya di belakang-belakang gini tuh kalau nggak burung apa namanya wayang ini udah hahaha mantap keren 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 tuh wah ini nama busnya apa sih saya belum baca nih Mitra holiday Oke macam sosok 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 weh Sampir nabrak nggak itu jangan-jangan sih oke di kita belok kemana ini sih bodoh Ahmad kemana aja lah pokoknya keliling-keliling hahaha oke kayaknya cukup sampai di situ belajar untuk videonya itu karena sudah lumayan panjang itu tambah wilayah depannya ganteng banget guysuek oke kita bakal cari tempat-tempat ini tontor di mana nih Baryo benci sinkin aja yov Wow apa-apa banyak koloh hahaha oke udah mati internetnya jangan terlalu panjang priseksual oke kayaknya cukup sampai di sini dulu aja untuk videonya terima kasih buat kalian sudah memenangi dan sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah